Otniel Giban, salah satu pentolan OPM yang dikenal kejam dalam aksinya, akhirnya berhasil diberantas pasukan TNI yang bertugas di Tanah Papua. Berdasarkan dari informasi dihimpun, pentolan OPM bernama Otniel Giban ini tewas ditembak mati oleh pasukan khusus Raja Wali Marinir beberapa waktu lalu. Diketahui merupakan kaki tangan dari pecatan TNI yakni Yotam Bugiangge. Otniel Giban alias Bolong Giban merupakan anggota teroris dari KKB Endugama yang aktif di Batalion Wasak Pimpinan Yotam Bugiangge. Otniel sendiri dikena kejam dan terlibat pembunuhan anggota TNI serta warga sipil. Sebelumnya juga tercatat bahwa Polres Yahukimo memasukkan nama Otniel Giban dalam daftar pencarian orang, DPO, sejak bulan Agustus 2022. Sedangkan Yotam Bugiangge, merupakan mantan prajurit dari Batalion Infantri 756 Twimanesili, Yonif 756 WMS. Mantan anggota Kompice Yonif 756 WMS ini menghilang sejak 17 Desember 2021. Yotam yang saat itu berpangkat perada kabur sambil membawa satu pucuk senjata SS-2V1 saat melaksanakan tugas jaga. Kasat gas damai Kartens, DC, Kombes Faizal Rahmadani mengatakan, identitas pelaku terungkap setelah anggota menyelidiki, jasad anggota KKB Papua yang tewas saat kontak tembak Kamis 22 Februari di Kalibrasa, Dekai. Selain menewaskan Otniel Giban, juga ditangkap dua orang anggota KKB serta mengamankan 74 amunisi berbagai kaliber, kata Kombes Faizal Rahmadani, beberapa waktu lalu. Baku tembak antara tim gabungan yang terdiri dari Satgas Damai Kartens dan Satgas Yonif 7 Marinir dari Batalion Infantri 7 Anggarakasa Jalan Hibrani, itu merupakan respons terhadap penembakan pesawat Wings Air. Otniel Giban alias Bolong Giban masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, Polres Yahukimo sejak bulan Agustus 2022 lalu karena terlibat dalam 10 kasus kriminal.